Halo, nama saya Memi Dukartika, saya mahasiswa Telkom Universiti jurusan MBTI kelas MB4005. Saya sekarang semester 6 dan sedang melakukan magang di Telkom Akses Prokerto. Di sini saya kebagian di divisi migrasi. Divisi migrasi itu jadi divisi yang khusus menangani migrasi dari jaringan tembaga ke jaringan FU atau fiber optic. Untuk job desknya sendiri, saya dapat tugas untuk mengolah data di mana untuk mencari ODP, kemudian menginputkan SC atau orderan untuk migrasi, kapan waktu untuk ketemu pelanggannya, untuk melakukan migrasi, terus siapa teknisinya, dan pengolah data tentang material atau pengadaan material barangnya. Untuk penelitian magang saya, saya akan mengambil tentang bagaimana sih pengadaan barang yang ada di Telkom Akses. Untuk job desknya, saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengecekan ODP, untuk mencari ODP mana yang akan digunakan untuk melakukan migrasi. Di sini saya sudah mendapatkan data dari penelitian saya. Dari data tersebut, terus ini terdapat ada STO atau daerah mana yang akan dilakukan migrasi, kemudian ada nomor voice-nya, kemudian ada slot, port, ONU SN atau merek dari alat yang digunakan. Di sini kita akan mengambil satu contoh, yaitu menggunakan slot 4 dan port, mereknya ada JPE. Kemudian di sini ada nomor pelanggannya. Dari slot sama port ini, kita akan cari di data selanjutnya yang telah diberikan oleh pemilik saya juga. Di sini kita akan menggunakan mod atau slot 4, kemudian port 4. Kita akan melihat pabrikannya atau merek yang digunakan di ODP-nya. Di sini ada JPE. Dari slot dan port yang sudah kita cari, kemudian akan ada hasilnya. Di sini ada beberapa jenis ODP. Kita lihat salah satu contohnya. Di sini kita akan menggunakan ODP GML FCB020. Untuk melakukan input SCB, kita akan cari titik koordinat dan apakah ODP tersebut available atau tidak. Kita copy jenis ODP-nya. Kemudian kita akan melihat status dari ODP-nya. Nah, itu dengan cara melakukan cek ODP di grup ini, cek ODP perwakertop. Kemudian di sini ada statusnya available 1 atau kita bisa gunakan ODP tersebut untuk melakukan migrasi. Di sini juga ada lokasi. Lokasi itu berisi tersang titik koordinat yang akan kita gunakan untuk melakukan migrasi. Kita akan copy, kemudian kita masuk ke aplikasi SC atau start click milik telekom. Ini kita akan menggunakan menu search, kemudian di sini cari koordinat, kita akan paste, kemudian enter untuk mencari. Nah, di sini akan muncul tagging lokasi, kita klik, kemudian kita pilih produknya, kita pilih internet. Nah, setelah itu akan muncul, di sini ada 3 ODP yang tersedia. Kita akan melihat satu-satu terlebih dulu, di sini ada FCB 019, kemudian ada FCB 020, dan ada FC 097. Berhubung, kita tadi menggunakan yang FCB 020, maka kita klik yang ini dulu, dan untuk melakukan input SC, kita akan menggunakan nomor dari pelanggan yang tidak ada. Kita copy terlebih dahulu. Kita masuk ke menu tool, kemudian melakukan transaction. Isi nomor yang tadi kita copy, kemudian aku mencari. Nah, setelah itu muncul, di sini ada nama sama alamat dari pelanggan yang akan kita lakukan migrasi. Kita klik menurut tagging, terus next step. Untuk operasinya kita ingin migrasi. Untuk fit migrasinya, migrate only atau hanya migrasi, saya akan menggunakan next step. Nah, setelah muncul form ordernya, karena kita tadi melakukan klik atau checklist yang retagging, kita klik lagi titik ODP-nya. Kemudian kita isi ke kontaknya. Terus kemudian, appointment. Ini, kita akan mencari jadwal kapan appointment-nya, tipe untuk appointment atau pertemuannya seperti apa. Setelah sudah, kemudian melakukan submit transaction. Setelah submit sesuai, nanti akan muncul nomor SC. Nah, karena saya hanya mencontohkan, di sini sudah ada nomor SC yang tersebut ya. Dari slot dan port yang tadi kita gunakan, ini ada nomor SC-nya. Kita copy untuk melihat status apakah order SC itu sudah dieksekusi untuk dilakukan migrasi atau belum. Di sini, kita akan cek nomor SC-nya. Jika migrasi tersebut sudah dieksekusi dan sudah berhasil, maka statusnya akan komplet atau komplit CS. Sekarang, saya mau tunjukin ruangan-ruangan yang ada di LACOMARCES Purwokerto. Yang pertama, di sini ada ruang HD. Terus, geser ke sini, ada ruangan sales. Terus, ke sana kamar mandi sama lobby. Nah, ini ruangan Wifi ID. Terus, yang lainnya, di sini ada ruangan karyawan yang lain juga. Terus, ini ada pantry. Terus, di sana ruangan akses yang saya tempatin. Di sana ada ruangan lagi di lantai 2. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.